Nah, setelah kita membuat kelomposannya, kita mengajakannya kepada Pak P.D.G, Pak Amir di Kedongan. Kita buat kelomposannya, kita datang ke sana, kita berbicara dengan Pak Amir, Pak Dili Pak saya, pengen mengadakan acara diri-diri-diri. Tolong ya, saya lihat dulu kelomposannya ya. Ya, tapi berkualitas, jadi tidak sebarangnya gitu, soalnya kita kan dilihat oleh banyak masyarakat, dilihat oleh rukanya-rukanya yang lain, oh rukanya ini kok, kalau saya ingat sendiri buat acara itu nantinya lagi di-valuasi, di-valuasi, di-valuasi. Jadi, semua orang bisa mengawasi, jangan lihat acara kita. Oke, selanjutnya. Tanya, silakan. Tanya, silakan. Apa, misalnya dari Studio, sama P.D.G, saya dicayangkan. Apakah kisah dari kehilangan daerah yang dicayangkan itu dibayarkan setelah berdata, kenapa? acara kita, kita blog kita tandingnya di blog, misalnya kita buat acara sebenarnya itu, kita buat seminar, kita buat publikasi kita buat pamflet, kita buat selebaran, yang penting itu ada publikasi di blog kita masing-masing, kita OKM, misalnya HMP, NC, kita buat publikasinya nah, selanjutnya kita disposisi, kita menuju ke ICT Center yang ada di kegunaan, untuk apa? untuk mencari surat pengesahan misalnya yang menyatakan, intinya itu kita sudah posting di blog kita jadi nanti ICT akan melidih misalnya dari HRJ, dari JPDK mau mengatakan secara sebenarnya di posting blognya itu kita lihat dulu, itu sudah ada publikasi di acara tersebut, kemudian ada juga pedakteran online-nya beberapa hal itu yang penting jadi, ada posting blog dan juga ada publikasi online kemudian daftaran online jadi yang penting itu nah, setelah dapat disposisi dari ICT Center kita akan menunjukkan Pak BDT, Pak saya sudah punya disposisi dari ICT Center selanjutnya, Pak nanti dari Pak BDT, kita akan ditujukan ke bagian keuangan untuk mencahkan dana kurang lebih 50% jadi, kurang lebih 50% ini bisa 70% atau berapa terbentuk dari kekuasanya Pak Amir Pak Amir mau menunjukkan berapa itu kekuasaan beliau nah, setelah kegiatan kelaksanaan jadi, tadi kan dana tapi baru beberapa ya kita melakukan acara tersebut kita bisa mengatakan acaranya semingatnya kita adakan kemudian kita buat pasti pastikan apa lagi laporan kegiatan itu saya ingat sudah saya bilang jumlah saya tanya beberapa perbicaraannya siapa saja terus tempatnya di mana dan juga berkomentasi jangan lupa di nanti ada foto-fotonya nanti barangkali nanti bisa kerjasama dengan Smart TV sudah tahu Smart TV belum? sudah tahu apaan itu? Smart TV? kita sudah tahu Smart TV? nah, itu masnya yang akan itu dari Smart TV kita sudah siap kalau mau di laksanakan peraturan ini kita sudah siap oke, barangnya dia bertanya lagi yang belum jelas jadi jangan khawatir misalnya nanti peraturan ini diterapkan kita telah barang misalnya kok peraturannya diminta misalnya gak diberitahu sebelumnya jangan sampai ada kenyataan kita sudah mengundang seluruh UKM dan HMP yang ada di KWONES barang KWONES mereka gak ada mereka gak tahu informasi ini ya salahnya siapa kita harus bersyukur kita ada di acara ini untuk tahu lebih saya sekarang mati dari BEM terima kasih atas tempatan ini kalau bisa jadi saya sering mau blog ya nah apa namanya blognya BEM itu tidak bisa diposti ini apa foto tidak bisa diposti foto itu kenapa ini gimana untuk memberatas informasi spam insyaallah nanti bisa saya akan saya gimana ya ajarin bagaimana cara memberatas spam agar server kita sama-sama bisa bekerja dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini berang keras ngomong-ngomong udah pada acara apa belum ini belum sama saya juga belum jadi kita sama-sama kelapa kada itu jajatnya kita akan dulu kalian kita belajar blog bersama-sama ya diusahakan di komputer Anda hanya membuka dashboard dan alamat buka blog Anda saja yang kayak Facebook atau Twitter ditutup dulu dan konsentrasinya terfokus di depan ini saja gimana sudah siap yang tadi yang pasti tersingat tentunya open source disitu terdapat open source terus game dan lain-lain jadi tersantum kategori blog kita terus yang HTML kita bisa memasukkan bahasa HTML ke dalam server kita embed folder yang ada di YouTube nanti akan otomatis akan tampil ke server kita ini bisa digantikan dengan widget text lain-lain ini adalah reset post nah reset post ini akan menampilkan postingan terakhir dari blog kita nanti di tampilan server akan keluar postingan terakhir jadi postingan terakhir terus kurut-kurutannya sama yang terakhir komentar terbaru dari blog ada nanti akan keluar urutan komentar selanjutnya adalah RSS RSS di sini kita bisa mengambil dari di pengaturan blog saya ada setbrer blog dan blog di sini ada saja nomor blog di sini di gunakan untuk satu setbrer di mana sudah bisa belum oh ya dari saya di huy Terima kasih. 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 tulisan kita jadi sewaktu-waktu kita mengedit lagi tanpa dipublikasikan kita bisa di-edit lagi dengan tulisan ini. Jadi save drive ini hanya untuk menyimpat, bukan untuk mempublikasi. Nah, untuk melihat namilang di preview-nya, kita ingin lihat dulu sih sebelum diterbitkan kayak apa hasilnya. Nah, kalau kita sudah yakin, kita sudah puas dengan tulisan kita dan kita ingin menerbitkannya, kita klik di part this. Ada yang belum jelas tinggal ini publikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ano? Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Kata-sampai jumpa. Manta X X pemimpin Gak apa-apa Sini X Manta Pemimpin Gak apa-apa Kalau belum diklik tulisan ini, update ini Maka tulisan kita terlihatkan diperbaikan dulu Seperti itu Jelas ya Kita klik update Nah kita lihat tulisan kita yang baru seperti apa Jumlahnya aja banyak maka jumlah kata Nah ini Kalau semakin menumpuk 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 Saber kita secukur Busat Ternyata ada yang Gak bisa upload Kemudian tidak apa Sebenarnya Nanti dia ambil efek besar Mereka tidak apa Kita mencegah sebabnya Lalu saya sudah meminta Pada teman-teman untuk Mempunyai akun Google Ada yang menumpuhnya Nanti yang belum masuk Nanti passwordnya ini Itu Oh Gila Kalau saudara Kita menuju ke bagian Atas email kita Nah Misalnya ada Dokumen Tapi Berhubung email yang Bilih ini sudah pakai Google Drive Maka Masuk aja ke Drive Kalau kata Drive Itu Maksudnya adalah Google Drive Sudah ya Sedikit informasi tambah Apa sih Google Drive itu Google Drive ini adalah Salah satu Fasilitas Google Dimana kita bisa menyimpan file kita secara online Dengan kapasitas Maksudnya Jadi Saya harus menyimpan File kuliah saya Contekan saya Di Ingat Kita tinggal Simpan aja disini Nah barangkali kita selalu waktu itu Kita misalnya Jalan-jalan Australia Saya gitu belajar punya nih Kita belajar juga Nah Nggak enak Nggak usah pakai Facebook Oh iya Ini ada Masuk tambahan Tadi kan saya belum tahu Maksudnya Kita tanya daftar dulu Nah Skala Dari pilih dari daftar Maksudnya nih Pilih dari daftar itu Berarti kita memilih opsi Misalnya Anda memperoleh informasi ini Dari mana Kita opsinya sediakan Dari website Dari teman Dari SMS Dari sebagainya Kemudian kalau skala Ini Angket Teman-teman sudah pernah mengisi angket Jadi Misalnya setuju Setuju Normal 0,27 Dan sebagainya itu Kita pilih Sekala Oke Silahkan Kalian semua buat Selamat menikmati